Yang terakhir pertanyaan, bolehkah merukia rumah dengan air? Boleh. Rukia ini adalah pengobatan ala Nabi Muhammad SAW, tapi rukia syar'iyah. Ya, baca ayat-ayat dan dua ayat yang Nabi SAW ajarkan dengan cara merukia. Merukia diri sendiri boleh, merukia keluarga boleh, merukia rumah boleh, merukia tempat kerjaan boleh. Caranya adalah membaca ayat-ayat dasar, ada enam ayat dasar rukia. Al-Fatiha, ayat Kursi, Al-Karfirun, Al-Ikhlas, Al-Falat, Al-Nas. Dibaca tiga kali, ditub ke telapak tangan, setiap kali baca. Tium ke telapak tangan, tiga kali. Tium ke telapak tangan, setiap habis baca surah, kemudian pusat dari kepala sampai ke kaki dengan niat melindungi diri dari sigil dan gangguan syefah, gitu kan. Serta juga memusnahkan semua buhul dan syetan yang ada di badan kita, di pusat. Biasanya kalau ada sigilnya, reaksi. Jadi kadang-kadang kalau di tangan kita sedang pusat, baru kemudian berinding. Atau ada orang yang di perutnya di pusat, tiba-tiba buah, memuntah. Ada reaksi muntah, kadang-kadang kalau ada kesurupan, tiba-tiba jingnya kesakitan, beriak, gitu kan. Seperti itu, itu benar ada reaksi. Dia harus follow up terus, dirukia terus dirinya. Gitu kan minimal dua minggu terus diusapin. Nggak usah dantungkan diri sempat perukia, tapi rukia diri sendiri. Jadi buah bisa mengambil air minum, di galon, air galon, ataupun air ember besar, ya. Kemudian ditaruh dalam bidara. Kalau tidak tahu bisa dicatat di Google, terus di setelah bidara. Di Jakarta itu namanya Apple India. Sundan Nabi Shor-Sanam menambil 7 lembar dalam bidara, kalau kita sekarang di blender, kalau zaman dulu di ulek. Di blender saja, diceplungin ke air minum, diceplungin juga ke air bokbak tadi. Kemudian dibacain air rukia tadi, sambil baca. Atau sedikit di luda ini. Luda kecil ya, jangan luda besar. Jadi hanya begitu saja, kemudian di air ini ya. Air minumnya, sama air tadi. Selesai dibacakan air rukia, air minumnya dirutinkan minum, gitu kan. Kemudian air yang dibak, itu dipakai mandi, tapi caranya ambil satu gayung saja. Airnya diambil, diusap di badan yang tidak enak. Tadi misalnya sering merinding punggung. Karena biasa orang kalau kena silu, yang paling sering bagian kepala, sama punggung merinding, kerutnya tidak enak, kakinya berat melangkar, itu paling sering. Maka tempat-tempat ini biasanya langsung peka kalau ada sihirnya. Diusapin terus dengan air tadi, digosok-gosok. Jadi bukan dikebiar-gebiar. Setelah selesai digosok, baru bisa manji seperti biasa. Jalankan juga ini kurang lebih dua minggu. Kemudian juga boleh, kalau rumah sering bertengkar suami istri, anak sering belisah, sering mimpi-mimpi bulu, gitu kan. Ini semua terjadi, biasanya karena di rumah ada ulat, ada syaipan. Ambil air rukia tadi, ditaruh di semprotan serika, kemudian bapak ibu keliling rumah, bacain, ya, ayat kursi, ayat rukia, walaupun sudah di rukia air, bacain lagi. Allahula ilaha illa walhaid hamil semprotan, lalu minta ya Allah, nusain semua syitan-syitan dan buhul-bursi di rumah saya ini. Sambil dibacain. Tempat yang sesinggi tangga enak, di mana di situ didatangin, gitu kan. Seperti itu, kecuali barang elektronik, hampir rusak, gitu kan. Jadi dikutuk. Kemudian, kalau tempat usaha juga sama, ingat saran saya sebagai penutup, tinggalkan semua jenis buhul. Apa itu buhul? Kertas-kertas, tulisan-tulisan, kulit hewan, kulit buah-buahan, yang dikasih sama orang-orang yang tidak pintar, gitu kan. Dan mereka juga seringkali menggunakan gedok, maaf, biayi, haji, ya, ustaz. Karena sebenarnya mereka itu bergedok. Ini umumnya ada syarat-syarat. Syaratnya ini, syaratnya itu. Ini buhulnya perlu diketahui, walaupun tulisan bahasa Arab. Jangan ditempel, gitu kan. Karena nanti s.a.w.a. tidak pernah mempel-mempel tulisan di rumah beliau. Seringkali, s.a.w.a. Saya pernah di rumah rakyat saya pribadi, ada di atas di rumahnya tulisan kertas. Ketika saya masih S2 di Makassar kemarin, itu kemudian saya ambil kertas itu, saya buka. Sudah kuning, sudah tua sekali. Ketika saya buka, 7 tahun saya belajar bahasa Arab, bapak-ibu sekalian. Mohon maaf, dari SMA sampai S1, saya tidak tahu apa isinya. Padahal bahasa Arab. Huruf hija-jaya dipulak balik, angka-angka, gambar pendang, gambar binatang, gambar bunga. Apa ini? Saya pulak balik, tidak mengerti. Padahal setiap hari SMA saja kita gunung. Kemudian, setelah yang saya dapat dibawa, ternyata bahasa Indonesia yang diarabkan. Siapa yang tempel kertas ini, tidak akan masuk pencuri rumahnya, tidak akan tidur rumah tangganya. Padahal sebenarnya bermasalah juga. Ini buhul. Tidak boleh ditempel. Ayat kursi yang kita pasang di tembok kita, walaupun sesuatu tengok ke sini, 5-5 meter, tidak bisa musir syaitan kecuali dibaca. Dan ingat, tulisan bahasa Arab tidak cukup. Ayat Al-Quran, kalau dihapus satu huruf, ditambah satu huruf, bisa jadi alat sihir. Seperti misal, wal-asr, wa-al-asr, ayat Al-Quran juga. Tapi kalau bapak ibu hapus satu huruf saja, atau alif lamanya dihapus, wa-asr, sudah jadi alat sihir. Atau, ayat-ayat Al-Quran, sering di Indonesia terjadi ini. Dibaca, tengah-tengahnya dimasukkan nama orang, atau bahasa daerah, lalu disambung. Jadi, jadi alat sihir juga. Ini harus ditinggalkan. Ini semuanya ditinggalkan. Allahu'alam, ini kesampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.